Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Cemi Min yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Tajwid Cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah sahabat Mimin yang dimana di episode sebelumnya kita pun mengetahui bahwasannya Ilham dan juga Dhafri pun yang sama-sama hampir saja terjatuh akibat mereka pun tengah mengetahui tindakan kejahatan yang akan dilakukan oleh Sarah terhadap Sipa hingga akhirnya Dhafri pun mencoba melindungi Sipa dari kejahatan yang akan dilakukan oleh Sarah namun apa yang terjadi malah sebaliknya Sarah dan juga Dhafri harus sama-sama mengalami kecelakaan akibat terjatuh dari atas rumah mereka ya guys disini pun tentu saja Dhafri yang masih dapat diselamatkan dia pun akhirnya dibawa ke rumah sakit namun sangat disayangkan hingga detik ini kondisi dan juga keadaan Dhafri masih belum bisa diselamatkan ataupun masih belum bisa kembali sadar seperti semula Sipa dan juga anggota keluarga yang lainnya pun sangat begitu sedih melihat kondisi Dhafri yang tentu saja hingga detik ini masih belum memberikan sebuah tanda-tanda untuk dirinya kembali ataupun sadar Sipa sebagai seorang istri yang sangat begitu baik dia pun hanya bisa memberikan yang terbaik bagi Haris Prizan dengan mengaji dan juga mendoakan suaminya yang tengah terbaring dan tak sadarkan diri namun ketika Dhafri tengah terbaring di dalam rumah sakit Dhafri pun seakan-akan mengingat bahwasannya dirinya telah menikah bersama dengan Alina namun dia juga mendengar suara maji yang diberikan oleh Sipa yang tentu saja seakan-akan Dhafri pun di alam bawah sadarnya itu mengatakan kalau dia pernah mengenali suara tersebut ya guys seakan-akan Dhafri pun dihidup dalam dunia dua dua dunia ya guys yang dimana disitu Dhafri pun dia pun hanya mengingat bahwasannya Alina lah yang tentu saja istrinya pada saat ini namun Dhafri pun sedikit mengingat kalau seingatnya tuh si Dhafri ini hanyalah sudah menikah bersama dengan Sipa dan orang tuanya sudah meninggal nah sempat mimpin apakah Dhafri disini hilang ingatan karena hingga detik ini Dhafri hanya mengingat Alina bahkan foto-foto yang terpajam dan juga terpampang di rumahnya yang dia ingat hanya selalu Alina jikalau hal tersebut terjadi tentu saja akan menjadi hal yang sangat begitu berat bagi Sipa dan tentunya ini adalah uji yang terberat bagi Sipa kalau si Dhafri nantinya tidak mengingat istri tercintanya nah sahabat mimpin bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini sebelum lanjut ke isi pembahasannya silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini nah kali ini yang dimana Sipa dan juga keluarga yang lainnya pun hanya bisa menunggu kabar yang terbaik yang akan diberikan oleh dokter terhadap Dhafri karena hingga retik ini si Dhafri yang masih terbaring dan belum sadarkan diri membuat Alina dan juga Ilham pun hanya bisa mendoakan saja yang terbaik bagi Dhafri ya guys begitu pun sebaliknya dengan Sipa dia pun sangat begitu berharap kondisi suaminya dalam keadaan baik-baik saja tentu saja yang dimana Dhafri yang nantinya akan mengingat Alina sebagai istrinya itu akan membuat pukulan yang sangat begitu besar bagi Sipa yang tentu saja Sipa pun akan sangat begitu merasa sedih kalau suaminya tak mengenalinya hal ini tentu saja keluarga yang lainnya pun akan berusaha membantu Dhafri agar dapat mengingat segala sesuatunya namun kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ya guys nah sahabat mimin kira-kira apa yang akan terjadi kepada Dhafri akan ke dirinya melupakan ataupun akan menjadikan si Dhafri ini lupa ingatan dan akan membantunya untuk memulihkan ingatannya maka dari itu jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP ini kami dan umur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati